Hai, kembali lagi di tutorial Linguistic Corpus. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait kuliah sebelumnya, yaitu statistik untuk Linguistic Corpus. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan berkas Microsoft Excel, yang sudah saya siapkan di OASL dan juga sudah saya upload di Fixer untuk melakukan uji signifikansi menggunakan Chi-Square Test. Jadi, kita akan berlatih dengan data distribusi kata kerja modal terhadap dua rangkam korpus bahasa Inggris ini. Jadi, jika ibu bapak adalah tergabung di kelas Linguistic Corpus, silakan menuju OASL untuk mengunduh. Atau ibu bapak juga bisa menuju ke profil Fixer saya, teknik analisis dasar dalam Linguistic Corpus. Dan di sini ada file dengan nama Chi-Square. Kalau kita lihat seperti list. Jadi, ada 2020 Chi-Square Excel.xlsx. Silakan ini diunduh, download file dengan menekan tanda panah ini. Klik itu dan filenya akan diunduh. Lalu, kita akan mulai menggunakan file ini. Jadi, saya akan buka filenya. Dan kalau kita lihat di sini, sudah ada sheet. Ya, 1, 2, 3, 4 sheet. Dengan rancangan tabel yang berbeda. Jadi, ada 2x2 table. 2x2 maksudnya 2 baris, 2 kolom. 2x3 table. 2 baris, 3 kolom. 2x6 table. 2 baris dan 6 kolom. Jadi, yang ini dirancang untuk data panas raw. Jika ibu bapak ingat di tutorial Excel terkait 4 table sebelumnya. Sorry. Kemudian, dan juga ada Chi-Square 3x3 table. 3 baris, 3 kolom. Jadi, untuk data ini, data ini mengikuti rancangan tabel 2 dimensi. 2x2, 2 baris, 2 kolom. Jadi, kita bisa menuju ke sheet 2 by 2 Chi-Square. Dan, yang perlu ibu bapak ganti nantinya, hanyalah 4 kolom ini. Oke, jadi saya akan zoom ini. 4 kolom inilah yang perlu diganti nantinya dengan nilai berapapun yang ibu bapak miliki dari distribusi 2 dimensi yang ibu bapak miliki. Oke, jadi nilai lainnya sudah otomatis dibuat. Dan, inspirasi untuk Excel sheet ini berasal dari tutorial Anatol Stefanovic di sini. Yang sejak 2012 linknya sudah tidak bisa diakses. Oke, jadi yang membedakan Excel sheet ini dengan apa yang disediakan oleh Anatol Stefanovic. Sebelumnya adalah, saya menambahkan nilai signifikansi keterangannya. Apakah, jika ingat sebelumnya, apakah p-value-nya itu lebih kecil dari 5%, lebih kecil dari 1%, ataupun lebih kecil dari 0,1% sebelumnya. Kemudian, untuk tabel 2 dimensi 2 baris 2 kolom ini, saya juga menambahkan efek size, file coefficient, dan juga memberikan keterangan apakah efeknya itu besar atau tidak. Kemudian, juga menambahkan nilai efek yang disebut dengan odds ratio hanya untuk tabel 2 baris 2 kolom. Dan di sini juga sudah ada keterangan deskripsinya. Oke, jadi the odds, peluang kemunculan untuk baris pertama, peluang kemunculan baris pertama di dalam kondisi kolom pertama adalah 112 kali lebih tinggi dibandingkan kemunculan baris pertama, kemunculan kategori ini ketika dia ada dalam kondisi kolom kedua. Oke, jadi peluang munculnya suatu kategori dalam konteks kolom pertama lebih tinggi dibandingkan peluang munculnya kategori baris pertama ini di dalam kolom kedua. Apapun label kategori kolom dan baris ini nantinya. Oke, jadi kita bisa hapus ini dulu. Jadi kosong. Dan kita lihat tidak ada keterangan apa-apa di sini. Nilainya juga kosong. Jadi kita bisa menuju ke sini. Misalnya kita masukkan angka-angka ini sekarang kayak sel 2316 untuk sel pertama. 2316 kemudian 1974. Kemudian 363. Dan juga 363. Dan highlight atau sel yang diwarnai hijau ini artinya bahwa sel ini, interseksi ini lebih tinggi daripada yang diharapkan ya. Frekuensi pengamatannya lebih tinggi dari frekuensi harapannya. Jika ibu bapak masih ingat dari kuliah sebelumnya. Jadi jika kita kembali ke sini dan melihat slides ini. Kita lihat bahwa will muncul baseline daripada yang diharapkan di LOB. Sama seperti di sini. Kemudian juga sel muncul baseline daripada yang diharapkan di korpus bahasa Inggris seragam India. Oke, sama persis. Dan kalau kita, ibu bapak bisa nantinya mengecek. Teman-teman bisa mengecek juga apakah expected frequency. Frekuensi harapannya nilainya sama dengan apa yang kita peroleh dari pengalian manual di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat 2291,25. 2291,25. 338,25. Sama persis. Oke. Dan kita lihat bahwa seperti yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya bahwa distribusi ini signifikan secara statistik. Bukan suatu distribusi yang aca. Namun efeknya tidak begitu besar. Bahkan sangat kecil. Non-reportable. Lebih kecil dari 0,1 yang menjadi batas nilai efek kecil. Kemudian odd ratio ini adalah peluang munculnya row 1 artinya ini adalah will. Jadi peluang munculnya will di kondisi kolom pertama adalah LOB. Jadi peluang munculnya will di korpus LOB bahasa Inggris British 1,17 kali lebih tinggi dibandingkan peluang kemunculan will di kolom kedua di korpus bahasa Inggris India. Jadi itu cara memahami odds ratio di sini. Oke. Itu KSQR test untuk rancangan 2 kali 2. Dan di fixer ini juga sudah ada latihan. Saya pikir file latihan. Kalau kita lihat. Ya ini dia. 1, 2, 3, 4. File nomor 4. 1, 2, 3, 4. File nomor 4 ini adalah atau yang kalau ibu bapak lihat di sini. PDF yang selain slides ini adalah latihan. Yang bisa ibu bapak teman-teman gunakan untuk memahami soal cerita kurang lebihnya. Kalau kita download ini. Jadi kita lihat misalnya instruksinya di sini adalah untuk data distribusional berikut ini. Hitung nilai KSQR, nilai efek, claimers fee atau phi, dan tentukan apakah distribusi tersebut signifikan secara statistik. Jadi hal yang kita latih nantinya dan kita akan bahas di kelas adalah menginterpretasikan atau menerjemahkan deskripsi tekstual ini dengan informasi kuantitatif yang diberikan ke dalam tabel ini. Oke, jadi kita perlu melihat apakah di sini sudah diberikan ya gunakan Excel 2x2, gunakan Excel 2x3, kemudian ada juga soal yang mempertanyakan rancangan Excel sheet manakah yang digunakan untuk distribusi di sini. Oke, jadi ada pilihan yang sudah kami sediakan di sini, 2x2, 2x3, dan 3x3. Oke, yang 2x6 ini adalah untuk data Panastro. yang kalau ibu bapak ingat, kita melakukan visualisasi dengan data ini, yang diterjemahkan ke dalam desain 2x6. Kalau kita lihat di sini, 2 baris, 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dan kita lihat di sini sudah ada keterangannya juga untuk rancangan yang lain. Outs ratio hanya untuk 2x2 saja, untuk tabel 2x2. Oke, ya jadi silakan ibu bapak, teman-teman unduh sheet latihan ini ya, untuk L corpus latihan. dan coba terjemahkan instruksi ini, informasi ini, ke dalam Excel sheet chi-square ini. Oke, saya pikir sekian untuk tutorial menggunakan Excel sheet chi-square ini untuk melakukan uji signifikansi dengan chi-square. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi.